Pemirsa perusahaan otomotif besar asal Jepang Toyota diperiksa terkait skandal keselamatan. Manajemen Toyota dinilai mengelak dari sertifikasi uji keamanan yang kendaraan yang dilepas ke pasar. Sejumlah penyidik Kementerian Perhubungan Jepang mulai memeriksa dokumen dan pejabat perusahaan terkait skandal keselamatan. Mereka mencari data tergabung penggunaan data yang tidak memadai atau ketinggalan zaman dalam uji tabrak Toyota pengujian airbag yang salah dan kerusakan kursi belakang saat terjadi kecelakaan serta ditemukan juga tes tenaga mesin yang dipalsukan. Akibat skandal tersebut Presiden Direktur Toyota Motor Corp Akio Toyoda. Sebagai bentuk perminta maafnya, Toyota membungkuk dalam-dalam selama beberapa detik di hadapan media pada Senin 3 Juni kemarin. Terkait skandal ini, Toyota memutuskan menghentikan sementara produksi tiga jenis kendaraan yakni Corolla Filter, Corolla Axio, dan Yaris Cross di Jepang. Selain Toyota, dua produsen mobil Jepang lainnya Honda dan Mazda juga melaporkan sertifikasi pengujian yang tidak sesuai standar untuk beberapa produk mereka. Berbagi sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!